Kayak ini jantung tuh kayak naik ke atas bang Udah kayak nyawa gue kayak dicabut gimana sih bang Saking kagetnya kali bang ya Kan kopernya kan disini kan Ngablak lah kebuka gitu kan Dicek sama dia Wah ini baut-bautnya udah kenceng nih Udah beres nih bang kita ini bang ya kan Pas dia mau nutup gini Itu mukanya si Lingling Udah ada disini Gus, cenggris dong Dia ambilin Yang kecil Oh gue merinding bang sumpah Jadi yang ngambilin itu si Lingling Bukan si Agus Ya Agus mah kecil Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi sama gue Badu Capsule Kali ini sob Gue kedatangan lagi nih Salah satu warga dari Jawa Barat Nah orang yang ada di samping gue ini Dia mau cerita nih Tentang pengalaman horornya Waktu kerja di pabrik Dan sampai-sampai Dia resign Atau keluar dari pabrik itu Karena pabrik itu sob Barbar banget ya Gangguan gaibnya Langsung aja yang kita kenalan nih Siapa orang di samping gue ini Halo bang Halo bang Siapa namanya bang Padli bang Bang Padli ya Makasih banyak nih bang Padli ya Sama-sama bang Jauh-jauh dari Jawa Barat Datang ke tempat kita Siap Pengalaman horornya nih bang Padli Oke siap Oke tahan dulu bang Siap Sebelum kita cukup tanya Buat temen-temen yang belum subscribe Jangan lupa subscribe Dan diaktifkan loncengnya Buat temen-temen yang sudah subscribe Kita banyak-banyak terima kasih Oh iya Buat temen-temen yang punya pengalaman horor Saat pendakian gunung Atau apapun itu Yang mau berbagi Langsung aja Follow instagram gue At Badru Caps Lock Kui Kita gibah misteri disini Langsung saja Kita ke Gibah misteri Halo bang Padli Halo bang Padu Gimana nih bang Cita pengalaman horornya nih bang Waktu kerja di pabrik itu tuh Ini pengalaman horor Nyata saya Di sekitaran tahun 2010-2011 lah Jadi waktu itu Saya ini Bekerja di salah satu Perusahaan ya Perusahaan biji plastik Di daerah Jawa Barat Oke Perusahaan ini ada Ada dua nama PT Tapi dalam satu naungan Istilahnya nih Pemiliknya cuma satu Bosnya sama Jadi dua PT Bosnya ini cuma satu Misalkan Yang satu namanya PT Bang Badru Ganteng Yang kedua Nama PT Bang Badru Keren Kok nama PT Bagus banget ya Iya Jadi namanya kita samarin ya bang Samarin aja lah ya Keamanan dan kenyamanan Kita semua Tapi dua PT ini Satu naungan Satu yang punya lah Iya Lingkungannya juga sama Sebelah-sebelahan lah Gitu Nah kita mulai Kita mulai ceritanya kali bang ya Iya Tahun 2010 itu Saya coba ngelamar lah Di PT tersebut lah Alhamdulillah dipanggil Akhirnya saya ikut tes Iya kan Ikut tes Ikut tes Kalau jaman dulu itu Di tahun segitu itu Tesnya paling cuma satu hari bang Satu hari ya Jadi kita tes dari pagi Sorenya udah dapet jawaban Diterima apa enggak Gak kayak sekarang kan Ada step by stepnya tuh Iya agak ribet sekarang Terus ikut tes Besok harus wawancara lagi Besoknya wawancara lagi Sama usernya Kalau tahun itu dulu tuh Saya ngelamar di Dua PT satu naungan itu Cuma sehari Oke Nah Singkat cerita Saya lolos lah Sampai sore Nama saya diterima lah Buat bekerja di PT tersebut Ya Nah dikasih tau nih Ya kan Mulai besok Udah masuk sip Oke Iya Udah masuk grup lah Misalnya Disitu kan ada 3 sip ya Pagi Sore Malem Saya masuk Taruh aja di grupnya Bapak A lah Leader saya Namanya Bapak A Saya samarin aja ya bang ya Soalnya saya kan Ceritain juga Belum korumasi ke orang ya Belum ada izin lah Demi keamanan Kenyamanan ya bang Iya betul Saya samarin aja namanya Sebelum saya masuk sip itu Di sorenya ini pulang Itu Saya di Istilahnya diceritain lah Sama Atasan saya Cuman Supervisor lah Ini levelnya Gak saya sebutin nama ya Dia ngomongin nih Nanti kalau Kenasib Sekiranya Kalau masuk Malem Ragu Buat checklist Minta antrin aja Saya kan bingung ya Diomongin sama Atasan saya Ada apaan sih nih Gitu kan Kalau checklist Minta-minta antar Dulu-dulu saya Semenjak di PT yang sebelumnya nih Saya checklist-checklist sendiri aja Gitu Maksudnya Ya kita Walaupun sip 3 gitu kan Kadang keliling-keliling sendiri kan Ngisi checklist di Apa Unit-unit itu kan Agak gimana Berasaan ya Tapi saya bawa cuek aja Nah Di tempat checklist saya ini Itu Ada dua ruangan bang Jadi itu kan Dulu kan itu Dua PT ya kan Saya gak tau sejarahnya Kenapa Dua PT dijadiin satu Saya gak tau sejarahnya kan Jadi itu Dulu beda Di gedung itu Disekat bang Temboknya ini Belum di jebol Jadi dua PT Bener dua PT Ya kan Nah sekarang jadi satu Temboknya ini di jebol Jadi agak luas lah Gitu kan Nah Ruang utility-nya ini Ruang unit utility-nya ini Ada dua bang Ruang utility A Sama ruang utility B Di ruang utility A ini Di PT A ini Itu lah Ada maim aja bang Ya perasaan saya Walaupun saya masuk pagi Sudah ada maim aja Tapi di ruang utility B-nya ini Yang agak beda Oh suasananya itu Suasananya agak beda bang Jadi di ruang utility A ini Itu di belakangnya itu Di pintu belakangnya itu Ada area cooling tower bang Cooling tower itu Untuk pendingin air lah Model itu kayak kipas gitu Kayak baling-baling Nah Jalan Sekitaran cooling tower Jalan 10 meter Nah ini ruang utility B Ruang utility B itu Ketutup banget bang Enggak seperti ruang utility A Itu bener-bener ketutup Cuman Akses masuknya itu Antara dari dalam PT Ruangan printing Ada gerbang slide yang gede itu Sama Yang saya bilang tadi Loat cooling tower Nah itu ada tembok Di jebol Sekitar segini lah Tingginya nih Dengan lebar 1 meter Jadi kita masuk tuh Duduk dulu Kayak gitu Nah jadi itu kita Motong jalan pintas ya Jadi kalau saya habis checklist Di ruang utility A Kita mau ke ruang utility B Kan kalau muter lewat ruangan Pak B itu kan jauh bang Jadi lewat situ Dibikin jalan lah Sama orang teknisi Jalan pintas Tapi lewat pintu yang kecil itu Nah Itu pagi Siang Sore juga Beda bang Di ruang utility B ini Jadi itu Kayak bukan di habitat kita Jadi itu Kayak kita tuh Gak terbiasa Ada di tempat umum Yang gimana Yang aneh lah Buat kita loh Maksudnya Kan saya kan Orang teknik ya Misalnya kalau tempat-tempat Kayak gitu mah Tempat-tempat checklist Checklist kayak gitu Ruang-ruangan kita Kerja itu Biasa-biasa aja Tapi ini Sekali-kalinya itu Saya kerja di tempat itu Beda apanya bang Iya Jadi itu kayak aneh aja lah Saya gitu Ya tapi normal aja Pagi gak ada rasa apa-apa Nah disebelahnya juga itu Ada ruang produksi Bagian printing Printing Jadi kan perusahaan saya itu Perusahaan biji plastik bang Nih Biji plastik Sampai jadi kantong plastik bang Diolah sampai jadi Kantong plastik Yang dari biji-biji plastik ini Dia jadi kantong plastik Nah Udah tuh saya checklist disitu Pagi Siang sore Tapi kayak Halanya beda banget Beda sama kayak Ruang utility A bang Udah masuk pagi Udah berlalu nih Saya ini kan Nah libur Senennya kan masuk malam Di sini ya kan Lidur saya ngomong Pak A ini Nanti kalau misalkan Lu mau checklist Kalau ada anak yang Gak ada kerjaan Minta aja bagian workshop nih Minta antarin satu lah Sama si ex Misalnya kan gitu ya Kalau si ex lagi Gak megang bubutan Lu minta antarin aja Kalau mau checklist Emang ada apaan sih Dalam hati bang Emang ada apaan sih bang Udah ntar Takutnya lu ketemu si ling-ling Katanya gitu Jadi Sebutannya itu Penunggu publik disitu Yang terkenal si ling-ling Si ling-ling Ling-ling Ini apaan si ling-ling Yang gitu kan Masih Bercanda-bercanda Bercanda-bercanda Ya kan Ling-ling-ling Apaan ling-ling Ya udahlah Disini itu Saya checklist tuh Biasa aja normal bang Hari pertama Saya masuk shift 3 Normal Gak ada apa-apa Hari kedua Selasa juga normal Gak ada apa-apa Pas hari ketiganya bang Pas hari ketiganya Saya checklist nih Setelah terima kan Jam 10 nih Saya checklist pertama nih Normal-normal aja Biasa Kalau saya kan Kerja itu Ngebenerin troubleshooting Itu kan Apa namanya Harus nunggu W.O. dulu kan Misalkan yang utility Ada yang rusak Baru saya kerja kan Kalau gak ada yang rusak Ya seudah kerjain saya Setiap per jam sekali Saya checklist Jam 11 saya checklist Biasa aja Masih aman lah Selanjutnya kan Jam 12 Sama Aman-aman aja Jam 1 sama Pas jam 2 bang Jam 2 malam nih Jam 2 malam Jam 2 pagi lah Selanjutnya kan Saya checklist Ke ruang utility A Itu kan ada kompresor 2 tuh Udah biasanya Saya checklist Saya lewat belakang kan Mau ke ruang utility B ini Lewat cooling tower Nah saya masuk Ke ruangan utility B ini kan Itu ada kompresor 4 bang Berjajar Sejajar lah 1 2 3 4 Dengan 2 tanki angin Yang satu tanki anginnya Tinggi 2 meter Yang satu tanki besar Tinggi 4 meter Nah Jadi di 4 kompresor ini 1 2 3 4 Ini tanki angin sini 2 kompresor yang tanki angin ini Satu lagi buat 2 kompresor ini Ya kan Saya masuk kan Ini kompresor pertama dong Saya checklist Aman Ke kiri saya nih Kompresor kedua nih Yang depannya nih Aman Pas ke kompresor ketiga Saya masuk Ada yang gini Kayak manggil Tapi kayak manggil pake Pake suara gini Gitu Kalau jaman sekarma Mungkin gitu kali ya Gitu Udah Mengingin di sini kan Apaan Nah Di samping ruang utility B itu Kan ada tadi saya bilang Bagian printing ya Bagian apa Produksi printing Itu sip 3 gak ada bang Jadi dia cuma sampai sip 2 doang Oke Sip 3 itu kosong Gak ada yang produksi Yang produksi bagian yang lain aja Sepi dong kan Saya kan disitu Gak ada yang Gak ada suara mesin Apa gimana Jadi Perasaan dadak di duk aja Apaan ya Udah saya check aja checklist bang Tapi saya mau Abis checklist kompresor ketiga ini Saya mau Lewat kiri itu Saya gak berani bang Jadi saya lewat kanan Di kanan itu kan Dialingin tembok Ini kan kompresor Ini ada space dikit Buat kabel sama Selamnya ini kan Lari ke ducting Ini kan ada Tembok nih Batas tembok Seginilah space-nya Saya lewat situ bang Ke kanan Mau menuju kompresor keempat Saya masuk situ Saya ngelangkahin kabel Melangkahin selang angin Saya ke kompresor keempat Saya checklist lagi Masih branding bang Masih branding saya tuh Checklist lagi Udah tuh beres Saya mau keluar kan Mau lewat area printing ini Itu kan ada gerbang slide gitu kan Yang pintunya didorong gitu kan Belum saya nyampe gerbang Saya masih disini Di kompresor Saya jalan kesini Nah ini kan ada tanking 4 meter doang Saya digituin lagi Digituin lagi Suara itu lagi Dengan rasa penasaran Dicampur takut Mau gak mau Saya nengok dong Apaan sih Ya pikir saya kan Takutnya apa temen Apa security Keliling Jailah bagaimana kan Soalnya kan saya gak Nengok-ngok ke kiri kan Checklist-checklist aja kan Kedepan-kedepan aja Itu bang Pas saya nengok bang Itu rasanya tuh Kaget setengah mati lah Misalnya Kayak jantung ini Naik ke kepala bang Iya Dengan apa yang saya lihat Di atas tank yang Yang gede itu Yang tinggi itu Ada apa tuh bang Itu jadi wujudnya Ini bener-bener Apa yang saya lihat Di mata kepala saya Bang ya Ini ya Wujudnya ini Perempuan bang Perempuan Cuman dia pake Baju terusan bang Putih Terusan Baju terusan putih Cuman Ininya pendek lengannya Kayak gaun gitu lah bang Iya Gaun polos Putih Bersih banget bang Dia duduk di atas tanki Duduk nih bang Kayak begini duduk Di atas tanki gitu Gaun yang bawahnya itu Ngejuntai Kayak hampir Kena lantai lah Dengan berbarengan Sama rambut Rambutnya Di belah tengah Lurus Kayak rambut orang Abis keramas Rapih buat bang Licin buat ngeliatnya gitu kan Cuman yang bikin serem Mupanya bang Apa tuh mukanya gimana tuh Matanya itu panda bang Oke Matanya panda Iya Matanya itu panda Dia nyeringai Ada taringnya bang Oke Itu yang bikin saya takut Ntar taringnya Ngelewatin dagu Seumur-umur Saya baru ngeliat Wujud gaib Kayak begitu bang Bener bang Nyering kayak gitu Ngeliatin saya gini Dari atas tanki Saya dipositikan di bawah Itu nge-freeze Saya ga bisa bergerak Tremor gitu ya bang Bener-bener Mau teriak Nggak bisa Mau lari Nggak bisa Gimana sih Saya terpakwa aja udah gini Ngeliatin dia aja gitu Di Apa Di benak saya itu Perasaan tuh udah Minta tolong Bagaimana mau teriakit Tapi Nggak bisa Nggak bisa Yang saya bikin ngerinya Ini Calingnya gitu Iya Udah modelnya kayak tampil Oke Makanya itu Dipikiran saya Kenapa dinamain Lingling Kan nama Cina Maaf ya Bang Benar Yang lu liat itu Sosok lingling Itu dia Sosok lingling Ya Allah Gue merinding Gue masih inget lah Gue masih inget mukanya Udah tuh Pas gue ngeliat Itu Kayak ini jantung tuh Kayak naik ke atas Udah kayak nyawa Gue kayak dicabut Gimana sih bang Saking kagetnya kali bang Gue gak bisa bergerak Gue ngeprish disitu Setak gue diem disitu Sekitar 15-20 detik Gue ngeliat tuh wujud Jadi yang gue liat tuh Dari pinggang ke atas Jelas bang Nah Dari pinggang ke bawah nih Lu pernah liat Tahu patah morgana gak bang Kayak asfal kena panas Goyang-goyang gitu Nah Kayak abstrak gitu lah Jadi yang gue liat Dari pinggangnya Sampai ke bawah itu Sampai gaunnya mau nyentuh Ke lantai itu Kayak pandangan Abstrak gitu bang Goyang-goyang Goyang asfal kena panas Goyang-goyang Kayak patah morgana Kayak air-air gitu ya Iya Gak jelas lah Gue ngeliat Tapi dari pinggang ke atas Jelas Jelas Udah Apa namanya Dia Ngeliatin gue melotot Gitu bang Sambil nyeringai gini Wah Gue pengen teriak Tapi kagak bisa keluar suara Mau lari tapi Gue gak bisa gerak Iya Dengkul lah Kayak lemes banget bang Itu bener sumpah 15 detik 20 detik Gue ngeliatin Hilang Dia hilang baru Badan gue bisa bergerak Gue teriak Astagfirullahaladzim Tapi gue gak bisa lari bang Lu gak bisa lari Gak bisa lari Akhirnya gue buka Gerbang slide Yang produksi printing Ini kan sepi tuh Gak ada yang produksi kan Yang gue bilang sip 3 Dia gak ada yang produksi kan Gue buka gerbang Gue jalan pelan bang Gue pengen lari Tapi gue gak sanggup Gimana sih bang Iya Lemes banget badan gue Gue jongkok Di tengah ruang area Produksi printing tuh Gue jongkok bang Ngisi tenaga dulu bang Sampai segitunya bang Gue jongkok itu Ngisi tenaga lah Isinya Ngisi energi gitu kan Abis gue ngeliat sosok Yang di ruang utility bay itu kan Karena lu pasti udah lemes banget Itu bang Pasti bang Orang Kalau misalkan Jadi gue saat itu ya bang Ya Kalau dia bisa lari Gue katanya salut bang Bener bang Kalau orang yang jadi gue saat itu ya Orang itu bisa lari Saat itu juga Salut bang Gue sama dia Gue sampe jongkok Ngisi tenaga Ngisi energi Sambil nengok ke belakang Gue kan Gue takut sosok itu Ngikutin gue Bagaimana kan Soalnya perasaan gue tuh masih Bener-bener kacau lah bang Isinya Sok banget lah gue saat itu kan Udah ada gue berdiri lagi bangun Nah gue masuk ke Area produksi yang ramai ini Orang pada produksi Biasanya kan gue Kalau ditegur Sama orang-orang produksi kan Weh bang Mana lo Ya gue samperin Gue salaman Biar gak dikasih tersombong Gitu kan Ini mah enggak bang Jadi gue dipanggil Weh bang Mana lo Gue bilang Gitu Kayak orang lemes gak sih bang Udah males banget nyamperin Soalnya gue masih sok Itu kan Udah males Sombong-sombong Udah Lagi enak perasaan gue kan Habis ngeliat Sosok yang di Ruang utility bay itu kan Udah Area gue masuk ke Ruang teknik tuh Ya kan Gue masuk ke ruang teknik Jadi kan gue tuh Bawa HT bang Sebenernya ya Gue tuh bawa Hockey-talkie lah gitu kan Yang buat komunikasi Antarpersonil kan Nah Gue taruh HT gue di meja Itu ada gelas bang Sedihain gelas Sama teko nih Gue minum gak dari gelas bang Biasanya nawang teko Air nih Gue tuang ke gelas Ini kagak Dari teko langsung gue minum Ufff Makin kaget deh Gue terlihat yang tadi ya Gue minum Sampai setengah teko Kayak itu bang Gue taruh lagi Gue duduk dulu Itu gue sendirian Di ruang teknik bang Gue duduk aja kan Gue mikir Nah temen gue yang dua ini Orang workshop lagi kerja tuh Lagi ngebubut Gue diemin aja kan Dia tuh gue main HT Akhirnya Gue panggil leader gue Pak A monitor Kayak gitu kan Masuk gue Katanya Posisinya dimana pak Di bagian ini Katanya gitu kan Masih lama gak kerjaan pak Saya di ruang teknik nih Mau ngomong Iya Meluncur sedikit lagi Beres Katanya Gue tungguin lah Akhirnya 20 menitan lah Gondong menitan Dateng tuh Dia tuh berdua tuh Gak lama orang mekanik Dia dateng nih Abis dia dateng Ada apaan nih Gak apa-apa Duduk dulu aja Gue mau cerita Gue bilang gitu kan Dateng lagi nih Orang mekanik nih Tiga orang nih Dato' akhirnya gue berenem lah Nongkrong kan tuh Di ruang teknik Di ruang teknik kan Ditanya gue sama leader gue bang Lu mau cerita apaan Buka lu kok pucet Kata gitu Oke Lu sakit katanya Kata leader gue nih bang Bersakit nih gue izinin pulang Meriang lu Ngapa-ngapa bang Gak dulu ya bang ya Gue masih lemes Gue gitu kan Ngomong ke leader gue gitu Udah gak lama gue nanangin diri Temen-temen gue yang orang mekanik Ketawa ngeliatin gue ya Lu kenapa Kayak orang Abis Sawan lu Gak gitu kan Ini gue cerita ya Gue cerita tuh kan Gue di ruang kompresor bang Ngeliat cewek Ruang utility bay ya Ruang kompresor itu Dimana Situ Samping printing Ceweknya kayak gimana Sambil ketawa gitu kan Buset bang Kayak pampir Gue bilang gitu Oke Bicara link gitu ya Itu masih link-link Gitu serius ngeliat lo Kata leader gue Akhirnya ini Ini kan meja Teknik itu kan ada 5 Super passer Manager Super passer Nah ini meja yang kecil ini Buat para leader Nah ini meja gede nih Buat kita briefing nih Akhirnya semua padahal ngumpul Di meja gede itu bang Gue duduk sendiri kan Sini yang gue bilang Tadi ada gelas ada teko gitu kan Sedahin air kan Padahal ngumpul Gimana gue ceritanya Pada gitu Nanya gue Yaudah gue ceritain Yang tadi gue liat Ada taring Cewek Matanya hitam Ini ya Maksudnya Kayak Kayak panda gitu Ada taringnya Melihat dimana Di atas tanky compressor Yang tinggi itu Tanky kapasitas 8 bar Iya yang gede Terus gimana Buset Kagak bisa bergerak gue bang Gue cerita Baru-baru Gue bisa lari Teriak agak bisa Gue dengkul gue lemes banget Udah kayak dicabutnya Gue saking kagetan Dia udah ketawa Wah lo ngalamin juga Namanya ngajak kenalan lo Oh berarti semuanya Airnya kebongkar semua bang Pada cerita satu-satu Gue berinding Disitu tuh bang Gue ngegibah Tuh setan Gue ngegibahin Rame-rame Pas abis gue Cerita itu Dia kan ngumpul Semuanya nih kita Ngegibahin tuh setan Jadi satu-satu Temen gue pada cerita Jadi dia kan orang lama Sebelum gue bang Ternyata dia juga Pas baru-baru masuk situ Ngalamin juga Sama si ling-ling ini Sama si ling-ling ini Reader gue nih Gue juga punya cerita Nah ini dulu nih Yang cerita nih Yang orang mekanik nih Sebut Ya kita Mr. B lah ya Dulu saya pas masuk kerja disini Tiga bulan apa empat bulan lah Saya ketemu sama si ling-ling itu Nah dia ceritanya gini bang Pas sip tiga juga semuanya bang Sip tiga semua itu Ngalamin ya Sip malam Jadi si Mr. B ini Yang orang mekanik ini Ceritanya dia mau ke Lain-lain nih Ke gedung lain Ke gedung bagian lain Kan ada tuh di bawah Pas turunan tuh ada gedung Nah itu kan dia trouble mesin Dia mau ke situ Tapi dia lewat ruang kompresor Nah di Apa ruang kompresor B ini Kan sampingnya kan panel listrik nih Panjang nih bang ya Sekitar ada 20 meter lah Kayak ada jalan setapak gitu bang Kayak lorong gitu lah Segini lah Lebarnya tuh 1 meter setengah Tapi Samping kirinya tembok Kalau mau ke arah yang bawah itu ya Samping kanan ini tembok panel listrik nih Tembok luang panel listrik Lewat ruang UTTB nih Nah Di lorong itu dia kayak ada yang ngikutin bang Katanya Tapi dia nengok gak ada apa-apa Dia jalan lagi Kayak ada yang ngikutin lagi Dia nengok lagi gak apa-apa Gak ada apa-apa nih Dengok kedua kalinya Pas ketiga kalinya Kayak angin bang Seng Tapi ngebelakangin dia Kayak nabrak dari belakang Angin Seng Dan Daniel ke kanan gak apa-apa Pas Daniel ke depan Di ujung mata yang kirinya nih Sampingnya udah ada si Lingling Oke Dia ngeliat di ujung mata doang ya bang Udah ada sosok Senggap branding bang Kabur kenceng dia langsung Tapi dia gak ngeliat jelas Gak ngeliat Jadi dia Pas Daniel ke kanan Ekor matanya Dia kan keliatan nih bang Samping itu ya Itu ada wujud berdiri Rambutnya panjang Ada dia Pucat mukanya Langsung gak pikir Nengok dia Enggak Langsung lari dia Langsung lari Nemuin security Dia gak langsung ke line Yang gedung Yang mesin ada yang rusak Itu gak Langsung nyari security Dia tuh cerita Mr.B Nah ini cerita leader gue nih Jadi itu ada Ada 4 cerita yang menurut gue Versinya itu Bener-bener ekstrim lah Tadi cerita Mr.B kan Nah ini cerita leader gue bang Nah leader gue juga ngalamin Pas dia lagi masuk Ship 3 Ship malam lagi Ship malam ya Nah jadi leader gue ini Ngalaminnya berdua tapi Tapi temen yang satu ini Gak ngeliat Dia doang yang ditampakin Iya Nah di samping Yang tadi gue bilang Ruang utility bay ini Kan ada bagian printing nih Sampingnya nih Iya Nah itu ada mesin bang Gak kepake Besok paginya mau di trial Mau ada trial nih Mau ada produksi Tapi wujud coba doang Ini mesin masih oke gak Gitu Iya kan Akhirnya malamnya di prepet gitu Di service lah Istilah kita mah Di service malamnya Biar paginya oke kan Dia kan bagian elektrik nih Otomatis dia kan Ngecek elektriknya doang kan Kabel-kabelnya Kabel power Konektor kan Kontaktor segala macem kan Dicek semua Nah temennya ini Bagian mekanik ngeceknya Kayak bearing Kayak rollingnya Kayak gitu kan Dicek semua kan Nah udah beres dia ngecek Dia ke panel utama kan Itu kan mesin out total ya Di panel utama Dia mau ngecek Baut-baut nih Baut-baut kontaktor Berada yang kendora Apa enggak nih Mau ngecek kan Dia buka panel doang Dibuka panel sama dia Tek Kan kopernya kan disini kan Jadinya kan Ngablak lah kebuka gitu kan Dicek sama dia Wah ini Baut-bautnya udah kenceng nih Terus pake koas Dibersihin sama dia gitu Biar gak ada debu ya kan Udah beres nih bang Kita ini bang ya kan Udah beres Pas dia mau nutup gini Itu Mukanya si Lingling Udah ada disini Oh Di balik kaca Di balik kaca Jadi itu Ruang utility B gue itu Sama ruang printing ini Ini ada kaca Dibatesin sama ruang kaca gitu Kayak kaca gitu lah Nah baru disamping kaca ini Gerbang yang slide itu Di posisinya dia Di dalam ruang utility B Nah ini kaca Jadi ada padapan gini Sama leader gue nih Sama pak A ini Tetap-tetapan Tetap-tetapan Langsung Kaget kaya orang Jatuh duduk Iya Gini ya Kabur Temennya ini Yang ngecek mekanik Ditinggalin sama dia Dia lari Temennya ngejar Lo kenapa woy A A Lo kenapa Dikejar-kejar Itu ceritanya dia Wih Gokil ya Tampakin depan mata gitu Iya Pas banget dia Nutup panel Langsung Wujudnya langsung ada Sama Kata dia tuh Yang dia liat Sama kaya Kecaling juga Ngering aja Gini Kecil apa Gimana bang Poster badannya Kan gue nanya detail Soalnya gue ngeliatnya Kayak bocah ABG Kayak gue liat Kayak anak remaja lah Kayak umur 18-19 tahunan lah Iya Mau ke tahap Mbak-mbak lah Gitu kan Kecil bang Bahunya itu ya Gamping lah Gimana sih Gak gede Kayak orang dewasa Gitu Kayak masih ABG Sama kayak gitu Kata leader gue Yang lo gambarin Yang lo ceritain Sama Yang gue liat Kayak gitu Gak terlalu tinggi Cuma kayak bocah ABG Gitu lah Cuman mukanya itu Yang bikin gue takut Iya Udah tuh Leader gue cerita Nah Ini nih ada lagi Cerita nih Orang mekanik Orang mekanik Nah Hampir semua Yang ngeliat segini Ini ya Gue sebutin namanya Agus ya Tapi nama Samaran ini Si Agus ini Lagi ngebantuin Orang utility Lagi ngebantuin Gue nih bang Istilahnya Nah Utility ini kan bagian gue ya Jadi ini gue nih Orang ketiga nih bang ya Yang dibantuin Agus ini Resen Gara-gara dia Dia ganggu Ada yang gantiin lagi Orang kedua Orang kedua juga Resen Nah gue nih orang ketiga bang Kalau orang ketiga Yang masuk ke pabrik itu Di bagian utility Jadi sebelum gue ini Ada dua orang yang resen Oh gokil pabrik Sebelum gue ini masuk Ada dua orang yang resen Nah orang pertama ini Yang resen nih Yang diganggu Sama si Agus ini Nah si Agus ini cerita nih Gue ceritain page-nya si Agus ya Sebut aja Namanya ini Orang utility Yang pertama resen itu Namanya Budi lah ya Si Budi ini Lagi mau ngerjain Trouble compressor Di ruang utility B Cintepat si Lingling ini Belah ada Dia kerja sendiri kan Terada Ini juga namanya Si Pemalem kan Minta tolong lah Sama si Agus nih Orang mekani Gus Temenin gue aja yuk Lu ngenaikin gue aja Biar gue yang benerin Kata si Budi gini nih Kata si Budi ngomong sama si Agus gitu Yaudah yuk Gue juga gak ada kerjaannya Ijin-ijin dulu dong Sama si A nih Sama leader gue nih A Gue pinjem dulu ini ya Gue mau Ngebenerin kompresor Kompresor kayaknya Trouble tuh Nganjendut Anginnya gak kompres gitu kan Barnya gak naik Jadi dia gak Gak produksi angin Udah Akhirnya dibawa nih Si Agus nih Sama si Budi nih Dibawa tuh Kalau gak salah Kompresor nomor 2 Yang trouble Jadi kompresor 1 Kompresor 2 Kompresor 3 Kompresor 4 Benerin dimatiin total Sama dia Dibuka cover-covernya Kan Bawat-bawatnya dibuka Si Agus ini Gak boleh kencing bang Kebelet kencing si Agus Tapi gak ngomong sama si Budi Si Budi ini lagi Buka-bukuin cover kan Ah gue kencing dulu ah Tapi gak ngomong Kalau Kalau gue mau ngencing Gak ngomong sama si Budi gitu Udah aja tinggal kan Si Budi ini tinggal sama si Agus nih Ya pikir si Budi kan Si Agus ada kan Di belakang dia kan Udah Nah Mau ngebongkar dinamo Apa-apa dia Apa dinamo itu kan Dibaut kan Dikunci gitu kan Pake dua baut ya kan Jadi harus atas sama bawah Kalau mau dibuka Harus buat ada tahanan ya kan Dia minta ngambilin kunci Sama si Budi Eh sama si Agus Si Budi ini Soalnya pikir si Budi Si Agus masih ada kan Di sampingnya dia Masih ada tuh Gus Si Inggris ton Dia ambilin Yang kecil Oh gue merinding bang Sumpah Jadi yang ngambilin itu Si Lingling Bukan si Agus Si Agus Gak ngomong apa-apa Ditanya Gus Gak ini-ini gak Gus Dibray kan Padahal mau orangnya Si Agus Asli lagi kencing Gus Ini Ditanya Dibray lo Gus Gak ngomong apa-apa Akhirnya nengok dong Si Budi ini Di samping mukanya Di pundaknya dia Di belakang Dia nengok Si Linglingnya juga nengok Jadi si Budi nengok Linglingnya nengok Gini Buah Orang ngeliat Si Budi itu Kayak orang Kaget Kayak gimana bang Nablak Nablak gitu bang Ampe lecet tangannya Ini kena Bodi kompresor Kena Siku kompresor Ampe lecet Buda tuh lari Nah si Agus ini kan Gak tau Kalau si Budi Abis ngeliat itu ya Dateng lah Wah si Budi kemana Gak ada Akhirnya kan balik lagi Nyalin-nyarin lah Si Agus ini nyalin-nyarin Si Budi kemana Tadi minta bantuin Minta gue temenin Si Agus gak tau Kalau si Budi abis ngeliat Si itu Lingling ini Iya Gak tau Dipikir si Si Agus Si Budi lagi ngambil alat kali Ke ruang teknik Akhirnya ke ruang teknik lah Si Agus tuh Nah disitu ada si Budi Lagi duduk Lagi ngapan-ngapan kali ya Panik kali ya Bagaimana gitu Kaget lah Sok gitu kan Lu gue Kek kompresor lagi Lu malah kemarin Ngambil alapan Lagi bus Cape gue bus Bentar bus Lemes Ngomong begitu kan Si Budi sama si Agus kan Wah itu seru bang Kita cerita Sama si Agus Ngomong gitu kan Ada ketawa yang lain kan Iya kan Sampai kayak gitu Si Agus saat itu Eh si Budi saat itu Gue liat Mukanya Buset ya Kayak Orang kagak ada darah kali Mukanya Pucet Saking takut ya Gak lama gue tunggin Kenapa Ada cerita Buset ya Gue keren tuh Lu kali bus Kata si Budi gitu kan Gue padahal minta Ngambilin kunci Lu ngerasa gak Lu ngerasa Dikenekin gak sama gue Apaan lu Buka koperga gue kencing Gue pikir itu Lu bus Kata si Budi gitu Gue minta Ngambilin kunci Diambilin bus Dikasih gitu Dikasih bang Dikasih Gitu Tapi disini Dihambil kan Dipikir disini Agus Bener-bener Dibantuin Kaga orang lagi Buka koper nih Lu nih Gue kencing Pagi Pas gue balik lagi Lu udah kaga ada Kata si Agus gitu Buset Gus gue minta Ambilin kunci Diambilin Gus Kunci Inggris Terus lu Gajak ngobrol Lu gak jawab-jawab Pas gue nengok Buset Juri Samping Bagus Ngomong gitu si Budi Udah tuh kan Cerita semualah Kan Tadapada tau lah Semua tuh Udah ketawa Diketawain si Budi Dua minggu bang dia Abis kejadian itu Langsung minta Resend Oke Langsung ngeresign Resend Dia ngajuin dulu bang Ke manager Ngomong dulu ke supervisor Supervisor nyamperin ke manager kan Bisa gak Kalau si Budi ini Dijari non-ship Jadi gak usah ke nasib Pagi terus Jadinya kerjanya Dia gak mau ke nasib nih Minta pagi terus Gak bisa Gak bisa Lu kan operator Emangnya Kerobatan lu apa Belum bisa move on Dari kejadian itu Itu abis ngeliat itu bang Tiga hari dia gak masuk Si Budi Sakit katanya Kata leader gue Diyain Sama si Agus Sama leader gue Sama orang-orang namanya Iya Terus si Budi ngalamin sakit Tiga hari Lu besok sakit gak Yang lu ngeliat Insya lu kaget dah Gue cuman kaget banget bang Setengah mati Gue kaget bang Sumpah bang Gue baru ngeliat setan caling itu Tau gue pampir Tipe-tipe Ternyata ada Gue ngomong gitu Nah itu kejadian si Budi Akhirnya dia sakit Tiga hari Pas masuk dia minta Hajuin buat Jadi non-ship nih bang Gue gak mau lah Istilahnya Kalau ke-tet bas aja Gue gak mau nih bang Masuk ship lagi bang Udah takut gue Ngomong sama suprisar gitu kan Orang-orang yang lamanya Sudah tau semua bang Udah legend banget lah Istilahnya di PT itu Jangankan orang teknik Orang produksi juga Sama diganggungin Kalau ada si sosok Si Ling-Ling ini Iya Jadi udah dari dulu Tercerita Oke Udah dari dulu Emang orang Si Ling-Ling ini Suka nampakin Nah Tadi kan orang teknik Nih yang ngerasai Nah ini campur bang Orang produksi juga Sama orang teknik Ini cerita keempat Yang menurut gue Paling ekstrim Nah ini cerita terakhir ya Jadi ini sampai Ngeganggu produksi bang Si Ling-Ling ini Gak ada di ruang Utility B Ngeganggunya Jadi di mesin Dia ngeganggunya bang Udah atas mesin Iya atas mesin Sampai ngeganggu produksi bang Gimana tuh bang Nah Ini nanti Lu boleh searching aja ya bang Nama mesinnya Ravenhorser Nama mesinnya Jadi itu dia Mesin blowing Dari biji plastik nih Yang butiran-butiran itu Sampai jadi plastik utuh bang Sampai jadi plastik utuh Tinggal dibikin handle-nya aja Dipotong Tinggal dibikin handle-nya aja Kayak plastik jinjingan gitu kan Itu dari biji plastik Sampai jadi Udah ke tinta lah Misalkan nama brandnya Tadi gue bilang Romoyono Gitu kan Jekong Kayak gitu lah Nanti-nanti gitu lah Nah Si tintanya ini bang Ya kan Di atas itu kan Bak tinta Jadi si tintanya ini Hilang bang Misalkan bacaan Romoyono Nggak ada R-nya Jadi O-Moyono Hilangnya random Iya Nggak ada Y-nya Jadi Romo-O-no Nggak ada O-nya Romoyono Gitu bang Apaan sih Dicek lah Mereka orang produksi kan Dicek sama orang produksi Ya kan Bagus ya Nggak ada apa-apa Jadi Pas dicek Manual bang Mesin dimatiin dulu kan Jadi Gue cerita Mesin lah ya Gue cerita Bentuk mesinnya Si mesin ini Kayak gimana nih ya Rangkaiannya lah Biji plastik Dimasak di barel Keluar nih Keluar dari dais Ya kan Jadi balon bang Ke atas gitu kan Karena dia disemprot Pake angin kan Dia kan ke atas gitu Nah itu ada Rollboard ngejepit bang Jadi kayak gepeng gitu Kayak plastiknya sih Dijepit-jepit sampai atas Nah itu mesin ada 6 tingkat Satu tingkat yang di bawah ini Kedua Yang gue Cooling rollnya Si plastik ini kan masih panas ya Keluar dari masakan itu kan Diademi Diademi Nah pas terakhir ini Tingkat ke 6 ini Itu tingkat tintanya Iya Jadi itu ada 2 roll bang Yang ngejepit gini nih Si plastik masuk Ke bak tinta Ke cetakan tinta yang ini Nambil tinta di bawah nih Set Kan timetana di atas kan dia muter ya Nah si plastik ini masuk Jadi ke gambar set gitu Nah itu hilang bang Hilang R nya Hilang M nya Hilang O nya Misalkan tadi gue bilang Brandnya Romoyono Iya Tapi pas dicek sama orang produksi Itu gak ada apa-apa Dicek manual nih Diputer nih Diputer tintanya Dia masukin plastik manual Untuk utuh semua Normal ya Normal Iya kan Turun lagi kan Jalanin lagi Kata leader produksi Jalanin lagi Sama bang kejadiannya Random lagi itu huruf ilangnya Bingung kan ya Apaan ini ya masalahnya Coba cek lagi ke atas Nah leadernya produksi ini Ngecek di bawah Di bawah Jadi kan ada Ada drum Tinta tuh ya kan Dicek Ini ngalir Tapi ke atas loh Masalahnya apa ya Coba Cetakannya bersihin dulu Roll cetakannya Dibersihin dulu Dilap tuh Kan tadi kan habis kena tinta kan Dilap bersih tintanya Nah baru dikuas lagi nih Jadi dibikin manual nih Ditinta manual dikuas Kan masuk tuh tintanya tuh Kecetakan ini kan Baru di Kayak orang ngeken Gila sih Plastiknya ditempelin gitu manual Bagus hasilnya Ini kan Panggil dulu dong teknik dah Kata gitu kan Oke Panggil kan tuh Leader gue yang dipanggil dong Kan dia kan Tanggung jawab apa gimana kan Ke mesin ini Dia cerita tuh leadernya Leader produksi sama leader gue Leader produksi Dia nyeritain nih Kenapa nih mesin kayak begini Dia Ah ya gitu kan Itu kali masalah di Ininya Apa Printnya Di roll printnya Bagus Gue cek manual Bagus katanya Gue tempelin manual Ada semua Duh badar jalanin dah Ntar lo liat sendiri Kata leader produksi gitu Ditungguin dong Sama leader gue nih bang Sama leader gue nih Si A ini ditungguin kan Ditungguin disitu kan Jalan lagi Pas turun Tuh Lo liat tuh Kayak begini hasilnya Ilang hurufnya Oke Lo lo apaan ya Atau sih gitu Naik ke atas lah Leader gue nih Si A ini ditemenin lah Mereka buanya nih Orang elektrik yang gue bilang Dua orang ini kan Coba jalan loh Tapi pas ditungguin di atas Bagus bang Bagus Herannya gue nih ya Ditungguin di atas Nah ini nyetak semua Iya Iya kan Nyetak semua nih Turun lagi kan tuh Leader gue sama anak buanya Pas dia turun Begitu lagi bang Ilang lagi Hilang lagi Wah Ada yang aneh kan Udah Udah kebesit Leader produksi Udah punya piling Wah ini mah gak bener Di Gak bener ini mah Coba deh lu telepon manager lu Dah Kalau gak supervisor lu Kemari dah Gitu kan Ya udah Akhirnya kan dia ke kantor Jafri Nelepon Lewat telepon kantor kan Ke selulernya supervisor Pak nih Mesin kayak gini Kayak gini Ceritain Setiap kali jalan Uruknya hilang mulai Pak Kenapa ya Tapi bagus gak Road readnya Tintanya macet gak Bak tintanya penuh gak Gitu-gitu lah Banyak kendala yang disebutin kan Bagus semuanya Kita harus dicek manual Semuanya bagus Nyetak semua Dateng lah Surpacer tekniknya Ya kan Dateng Pengen tau masalahnya apa sih Dia cek ke atas kan Bener-bener manual Lalu dicek dia ulang lagi kan Oh ternyata bagus Sudut dia turun lagi Nah si Leader produksi ini Nelepon supervisornya juga Leader gue nelepon supervisor teknik Leader produksi ini Nelepon supervisornya juga Orang produksi Dateng juga supervisor orang produksi nih Udah dicek pak Udah Gak percaya Kurang yakin Gimana kan leader Supervisor produksi ini Ngecek lagi ke atas Bareng sama supervisor Teknik Teknik Ya kan Dicek manual nih Sama 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 pertama sama orang Produksi sama orang teknik Sama leader gue Kedua sama supervisor teknik Ketiga sama supervisor produksi Saking penasaran nih bang Akhirnya turun lagi kan Udah dicek ketiga kalinya oke Turun lagi Jalanin mesin Kalau supervisor produksi kan Jalanin lagi Ternyata begitu lagi bang Masih hilang juga Masih hilang juga Akhirnya semuanya naik ke atas bang Leader apa Leader gue Supervisor teknik Supervisor produksi Sama leader produksi Berempat naik ke atas Lu mau tau gak bang Pas di atas dia ngeliat apa bang Apa itu Jadi tuh Kenapa sih huruf-huruf itu pada hilang bang Pas si rollnya ini Ngambil tinta Di bag tinta Kan dia nyetak plastik nih ya Ya kan Nyetak plastik Sudah plastik ke cetak nih Plastiknya ini kan jalan dong Jalan kan mau ke bawah kan Itu sebelum ke bawah dihapus bang Sama sih Ling Ling Dia lagi Itu berumpat dia ngeliat bang Si Ling Ling lagi ngapusin Sambil nengok begini nih bang Sambil nyering aja gitu Sambil ngapusin itu Sambil ngapus bang Gua percaya gak percaya Itu tapi gak iain semua bang Itu sampai Orang bosnya ini Sampai si misternya ini Siangnya Manggil kayak macam Istilahnya kayak dukun Cina lah bang Oh karena dia orang Cina ya Jadi pas dia ngeliat berempat gitu Ini mata kepalanya Dia ngeliat berempat gitu Leader gue Leader produksi Professor Tex Professor produksi Di hapusin begini nih Jalan Plastik nyetak dihapus Langsung terbang bang Sat ngila Istilah banget Langsung dimatiin Mesin saat itu juga Telepon ke manager kan Jadi kan struktur lah bang Kita gak langsung Lepon direktur lah Kayaknya Kurang buat attitude Gimana Lepon ke manager Diceritain apa adanya Sama Professor produksi Manager ngasih instruksi Udah mesin malam ini Jangan diproduksi Ada kan Lepon lagi kan Ke Direktur Manager ini di direktur Direktur nanya Itu mesin di stop apa enggak Soalnya itu target Dua hari mau kirim barang Harus sesuai Pengiriman dong jumlahnya kan Berapa rol Berapa rolnya kan Saya suruh Oh pak Jalanin lagi Tapi suruh tungguin di atas Oke Kalau ditungguin di atas Dia gak bakal gak ganggu Orang teknik Satu orang Sama orang Produksi satu orang Nungguin di atas Sampai pagi Gak kebayang Uji nyali di atas Sampai pagi Sampai pagi Tapi mesin itu lancar Gak diganggu lagi Lu bayangin tuh Sampai gak ganggu produksi Sudah main kasar Iseng banget ya Iya Gini tuh plastik Keluar cetakannya Hilang satu huruf Ntar hurufnya Tapi random ya bang Iya Sekena tangannya dia Hapus Enak banget Sambil ngeliatin Sambil ngapus gitu bang Udah main Ini ya Main fisik ya Jatuhnya ya Udah bisa Hapus-hapus gitu dia Itu mesin kan jalan produksi Sampai pagi itu kan Sampai siang juga aman lah Lancar kan Udah ketahuan masalahnya Ternyata bukan masalah teknis Jadi ya Masalahnya karena gangguan Si Si Ling Ling itu ya Paginya Si direktur dia dikasih tau Kayak gitu Sudah tau ya kan Masalahnya karena itu Dia siangnya manggil Dukun yang Versi Cina Versi Cina Kayak Bawa-bawa Ini mah gue bener cerita Emang katanya Yang dateng Dukunnya kayak gitu ya Kata orang-orang lamanya Karena gue orang baru Gatau cerita dulu Cuma cerita-cerita doang kan Bawa pedang kayu Kayak itu kayak kerincing-kerincingan Nah Si Dukun itu Tau Tempatnya Si wujudnya ganggunya Itu di ruang YouTube Di ruang YouTube Dia ngomong Makamnya dia itu Belum keangkat Belum dipindahin Langsung ditiba ancorak Di pabrik itu ada makam Dulu makam Cina Makam Kuburan Cina Semuanya udah dipindahin Ijin dulu lah Sama keluarga masing-masing Karena tanahnya kan Dibayarin nih Permakam berapa-berapa-berapa Udah dilahirnya dipindahin Nah ada satu makam Yang gak akan Karena keluarganya Gak ada yang dateng Gak tau gitu maksudnya Siapa nih Siapa nih ya Maksudnya Emang bener-bener gak ketahuan Soalnya Dipikir pihak Perusahaan sama pihak Pihak kontaktor tuh Kontaktor gak udah Gak ada makam lagi Iya Mungkin kealingan Apa ke tutup alang-alang Apa-apa Misalnya kali pergi mana Akhirnya kependem lah Kayak gitu Dan akhirnya gangguin Katanya gak keangkat Ada di dalam sini Kata si Dukun versi cinanya itu Nah gitu Akhirnya di Akalin segala macem Biar gak ngeganggu lagi Ternyata tetep ngeganggu Buktinya gue aja Sampai diliatin Kan gue orang baru Iya Tapi setiap karyawan baru Itu ya Diperkenalkan Sayang mede ya Hampir semua bang Itu total orang teknik itu Satu sip ada delapan ya Iya Orang non sipnya ada sembilan Jadi delapan dikali tiga Soalnya sip satu sip dua sip tiga kan Iya kan delapan dikali tiga Itu aja udah Dua puluh Berapa? Dua puluh empat ya Dua puluh empat orang Ditambah sembilan orang Berarti itu tiga puluh tiga orang Hampir semuanya Si ling-ling ini Si ling-ling ini Jadi orang produksi juga Ngeliat juga Pernah diganggu juga Makanya tuh Gue punya feeling Gue punya pemikiran sendiri ya Kenapa Bagian printing ini Yang disebelah kompresor Di sebelah ruang utility B ini Gak sampe pagi Sip tiga tuh gak ada Oh cuma dua sip aja Cuma dua sip aja Iya Cuma dua sip aja Ya mungkin karena takut diganggu itu kali Si ling-ling ini Liling-ling itu Itu si sosok ling-ling itu bang Itu berarti yang Direktur yang punya perusahaan Itu udah tau tuh Udah tau Makanya pas manajernya bilang Op Ya kan Kan ditanya nih Kan jadikan Supervisor Produksi Nelpon ke manajer nih Kata manajer udah op aja Nanti saya telepon Direktur dulu Akhirnya kan Lepon yang punya PT-nya kan Yang punya pabriknya Kata yang punya pabriknya Itu mesin gimana Jalan apa enggak Saya suruh opa Jangan di op Soalnya dua hari ini Kita mau ada pengiriman Nah Jalan tetep Tapi ditungguin di atas Dia enggak bakal ganggu Oke Berarti sebelum kasus itu Si Direktur ini udah tau nih Jadi sebelum Kasus sebelum-sebelumnya gitu Apa si ling-ling itu Emang sengaja Disitu Apa emang Gimana tuh bang Maksudnya Enggak berusaha Buat diusir gitu Sama si Paranormal Cina Jadi kan Kalau versi yang saya tahu ya Dari orang-orang teknik ya Kalau kata Orang teknik itu Apa namanya Ada Cerita tuh Karena si Dukun Cina nya itu ngomong Ada makam yang belum kangkut Di ruang Utility Bay ini Gitu Kalau untuk Sengaja enggak diusir apa Enggaknya Gue enggak tahu kabarnya itu bang Jadi yang gue tahu itu emang Tempatnya dia itu disitu Di ruang Utility Bay itu Jadi kembali lagi bang ya Setiap tempat mungkin Ada penghuni Penghuni nya Kalau ini kan iseng ya Tapi dia paling intensnya itu Di ruang Utility Bay itu Oke Di atas kompresor itu Di atas tanki kompresor Di area situ lah Dia paling isengnya disitu Gokil Dan Teman-teman lu yang itu Tadi Sampai resign si Budi ini Iya Sampai resign Mungkin dia Trauma juga ya Karena boder-boder Iya Jadi itu dia Sampai Gokil Kata si Agus tuh Kata teman-teman juga Kata lidi gue juga Sampai dia ngajuin diri itu Minta non-sip bang Musa masuk pagi terus Kayaknya enggak di ACC kan Siapa Lu mungkin begitu kali ya Karena Yang kejadian itu Yang sip Malam ini ya Iya Dia enggak mau minta sip Tapi kalau untuk security sendiri bang Pernah dilihatin juga Nah Ini gue cerita security ya bang ya Iya Gue di pabrik dulu ya Sebelum masuk ke PT Iya PT ini ya Paling banyak security Kalau kelimin Paling dua orang bang Oke Tapi kalau masuk ke situ Itu kan ada amanonya dia bang ya Lu tahu amanonya Cetokan buat security absen Iya Bukan absen ya Ngecek Kalau di area situ tuh Udah dicek Udah dicatat gitu ya Tiga orang bang Ke situ Setiap kali masuk ke area situ Enggak berani berdua Bertiga 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 bang Oke Iya Gue Abis ngalamin kejadian itu bang ya Jadi tuh Gue tuh Kayak istilahnya Kayak taktik gue lah Gimana caranya nih Biar gue gak checklist sendiri Iya Iya Ya ini mungkin jatohnya ini Keprofesional gue sendiri kerja ya Tapi gue jujur Kena mental bang Gue disitu Jujur gue kena mental Jadi tuh gue udah Istilahnya Bodo amat lah Gue dibilang pengejut Pengejut lah Ya emang wujudnya kayak gitu Bang Serem Ya gitu Jadi gue minta temenin dulu nih Sama orang teknik Biar gue bisa ditemenin sama orang teknik Gue ngebantuin dia kerja dulu Oke Ini teknik lu ya Iya Jadi biar gue Bisa ditemenin checklist nih Sama orang mekanik Gue ngebantuin dia kerja dulu bang Misalkan Gue baru masuk nih ya kan Gue checklist dulu nih ya kan Checklist Tapi di ruang utility bay ini Gue tembak bang Tembak gimana tuh Gue tembak Jadi harusnya kan gue checklist nih Jam 10 Gue tembak jam 11 Gue ngebantuin orang mekanik dulu Biar nanti jam 11 gue ditemenin checklist Jadi gue double checklistnya gue tembak Yang checklist jam 10 gue tembak bang Jam 11 baru gue checklist bener Jam 10 gue tembak gitu Lu ada kerjaan gak? Agus Ada nih gue ke bagian ini dulu Yaudah gue bantuin dia Tapi ntar abis itu lu Bantuin gue checklist ya Takut leng-leng Jadi si leng-leng itu jadi kayak Udah lu lucuanan Cuma ngeri Ngeri bang Pernah ngerasain bang Ngeri pabrik kayak gimana Ketika ada suatu ruangan Yang kata anak Wah itu serem Tau lu serem jadi kayak Lu serem gak? Halo aja Kayak lucu-lucuan Tapi bener-bener kita Bener-bener takut Was-was lah Ngeri-ngeri Kita bukan takut sama si sosoknya itu Bukan cuman Kagetnya ini bang Kagetnya ini bang Namanya kita beda alam ya Tiba-tiba nunggu depan Wah Setau gue juga kan Setan itu kan Gak bisa ngebunuh orang Iya betul Cuma kena mental Karena kaget itu bang Karena dia bisa ngeliat kita Kita gak bisa ngeliat dia Terus tiba-tiba Di samping Kaget dong Jangan kan setan Kucing sampai kita Kaget lah Kita lagi Enak-enak gitu Nah jadi gitu bang Strateginya gue Gue bantiin dulu nih Dia kerja Nanti gue minta checklist Gue minta nantriin sama dia Tapi mau Nah nih bang Fadli Betulan dia juga main youtube nih bang Oke Oke Jadi bang Fadli ini youtuber juga nih Apa nama youtube lu bang Youtube Baru sih bang Nama youtubenya Kumis Kamil Kumis Kamil Kumis Kamil Oke nanti buat teman-teman yang mau berkunjung Langsung aja di mampir Konten-kontennya juga Wah serem-serem banget Dan menarik banget ya Buat di Tonton gitu kan Langsung aja nanti linknya ada di deskripsi ya bang ya Oke bang Kamil Dan bang Kamil ini jauh-jauh dari Jawa Barat nih Langsung ke Jakarta Barat Berapa RT itu yang dilewatin bang Aduh Banyak Banyak bang Kamu gak kehitung Thank you banget ya bang Badli ya Oke sob Mungkin cukup sekian ya Cerita pengalaman horror Yang dialami sama bang Fadli ini Bisa kita ambil segi positifnya Buang jauh-jauh negatifnya Gak usah takut sama yang namanya hantu Karena hantu itu ada seling kita Yang kita pertahankan Ibadah Terus iman dan islam Kita Dan selalu baca doa Kemana pun kita berada Kemana pun kita melangkah Jangan lupa selalu baca doa Oke Sampai jumpa di Kita selanjutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Makasih bang Fadli ya Sampai jumpa bang Fadli Sampai jumpa lagi ya bang Sampai jumpa Sampai jumpa